Tangan dok Dok, hepatitis itu apa sih? Gejalanya bagaimana? Dan pengobatannya bagaimana? Apakah bisa sembuh? Ya, jadi hepatitis itu tentu saja kalau hepatitis namanya hepar ya Hepar itu hati Hepatitis berarti peradangan sel-sel hati Bisa diakibatkan oleh bakteri, bisa virus Atau pengaruh makanan-makanan Atau bahkan obat-obatan yang memengaruhi Hati sehingga ada reaksi peradangan pada hati Gejala-gejala daripada hepatitis itu bisa yang ringan Dari yang hanya mual-mual saja Demam pun tidak tinggi Hanya mual-mual, lesu Nah, yang jarang kita Ini adalah kehilangan nafsu makan Mual karena mual Nah, ini yang menganggap orang mungkin hanya penyakit yang ringan Padahal ini dari awal-awal dari penyakit peradangan hati ya demikian Dengan sampai yang mulai agak nampak adalah Mulai terjadi kekuningan pada mata Karena mata ini pada tanda awal Kalau ada gangguan peradangan hati Mata itu Yang bagian putih pada mata ini akan tampak menjadi kuning Penyakit ini tentu saja bisa sembuh Kalau diobati dengan baik Dengan menghindari pantangan-pantangannya Nah, itu bisa sembuh Untuk mengobati atau mengelola penyakit peradangan hati Tentu saja dari obat-obatan yang diberikan Dan obat-obat yang membantu Memperkuat pertahanan hati Sistem hatinya Secara hatinya Anta itu dari vitamin Obat-obat yang menunjang Lainnya Misalkan obat anti mual, anti muntah Dan vitamin hati itu tadi Nah, sistem pertahanan kita pun Sebenarnya sudah mulai Mengantisipasi dengan cara Melawan virus itu Jadi, di dalam tubuh kita terbentuk sistem imun yang ada Dipancing oleh virus atau bakteri yang ada Karena saja kadang-kadang Tingkat ganasan daripada kuman atau virus itu tinggi Sehingga perlu dibantu bat-obatan lainnya Misalnya antivirus itu sendiri Sehingga masin ini akan lebih cepat membaik Nah, untuk pesan-pesan dari penyakit dalam menyampaikan Supaya kita lebih waspada Lihat gejala-gejala awal dari penyakit Sakit kita Dan karena penyakit ini bisa sembuh Lebih-lebih Apabila kita sudah mendapatkan vaksinasi Vaksinasi hepatitis ini sudah bisa dilaksanakan Di rumah sakit Jugoharjo Pada kesempatan ini Saya ikut Mengucapkan selamat Hari hepatitis ke dunia Mudah-mudahan masyarakat kita semua Semakin sehat Dan semakin berkurang Penyakit hepatitis di negara kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya